Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini saya akan berbagi lagi tentang strategi penjualan minuman kekinian di video saya yang dulu itu kan strateginya fokus tentang pemilihan ukuran cup nah jika teman-teman yang belum nonton silahkan kalian tonton video saya yang sebelumnya tentang strategi penjualan minuman linknya saya taruh di deskripsi sekarang kita membahas tentang memakai botol ini ya botol kecil ini ini namanya botol almond ukurannya 250 ml untuk harganya sendiri botol almond ini saya beli dengan harga 91 ribu 1 bal dan 1 bal itu isinya 140 piece atau 140 botol tapi di grosir sekarang kita coba untuk menghitung berapa harga per botolnya 91 ribu dibagi 140 piece jadi ketemunya 1 botol atau 1 piece ini ketemunya 650 rupiah dengan catatan beli di grosir di tempat saya juga ada yang jual ecer itu satu botolnya di jual dengan harga 1200 rupiah jadi selisihnya antara beli di grosir sama di ecer hampir separuh ya 650 sama 1200 kalau di ecer untuk minumannya sendiri itu satu botol saya jual dengan harga 3500 rupiah per botolnya ya seperti kapucino cincau ataupun vanila blue tahiti coklat yang dalamnya dikasih jelly atau agar-agar ataupun cincau juga bisa dan saya menjual dengan harga 10 ribu dapat 3 dengan catatan varian rasanya sama semua 3 botol varian rasa misalkan kalau kapucino cincau ya tiga-tiganya kapucino cincau semua vanila blue vanila blue semua ataupun tahiti-tahiti semua sekarang coba kita hitung berapa keuntungannya jika menjual minuman kekinian dengan menggunakan botol almond ini kita coba hitung yang 10 ribu dapat 3 ya soalnya kebanyakan yang beli di tempat saya itu seperti itu kita mulai dari botolnya dulu harganya kan tadi ketemunya per botol 650 rupiah dikali tiga ketemunya seribu 950 ya kita anggap 2 ribu lah 3 botol ini botolnya saja kemudian bubuk varian rasa ini satu saset isinya 25 gram di video saya kemarin itu sudah saya rinci 25 gramnya ini atau satu saset ketemu seribu 600 rupiah nah untuk rincian videonya ini silahkan kalian tonton linknya juga saya taruh di deskripsi ini 1600 kemudian susu kental manis karena disini saya tidak memakai gula untuk menambah rasa manis saya memakai susu kental manis putih atau SKM ini ya kurang lebihnya 3 botol ini saya memakai 2 sampai 3 sendok makan kita asumsikan saja 500 rupiah kita asumsikan saja 500 rupiah kemudian cincaunya dalam satu botol saya memakai 1 sendok makan jadi kalau 3 ya kita asumsikan saja untuk cincaunya 500 rupiah lah karena ya harga cincau sendiri di pasar tradisional itu kan juga banyak kemarin beli itu 2000 rupiah sudah dapat banyak sekali tinggal memasak saja sampai mendidih kemudian tinggal kita pakai lalu es batu es batu untuk pemakaian 1 botol itu 1 sendok sampai 2 sendok makan lah es batu yang dihancurkan sampai lembut ya seperti menyerupai es batu yang diserut lah syukur-syukur kalau punya serutan es batu kita asumsikan saja untuk es batunya 400 jadi sudah berapa tadi botolnya 3 botol kita anggap 2000 kemudian bubuk varian rasa 1600 susu kental manisnya 500 cincaunya 500 kemudian es batunya 400 jadi dalam 3 botol minuman kekinian ini saya mengeluarkan modal kurang lebihnya 5000 rupiah dan saya jual 3 botol ini 10 ribu jadi keuntungannya 3 botol ini kurang lebihnya saya mengambil keuntungan 5000 rupiah sekarang untuk kelebihan dan kekurangan jika memakai botol almond ini ini saya sisikan dulu ya untuk kelebihannya dulu yang pertama ini menurut saya pribadi ya kalau memakai botol ini ya satu pertama kelihatan keren kemudian kedua lebih ekonomis ketiga yang jelas tidak memakai mesin cup sealer atau penutup cup karena kita tidak menggunakan cup lalu untuk kekurangannya biasanya minuman dalam kemasan botol itu kan stoknya banyak atau membuat stok banyak terus dimasukin ke lemari pendingin atau show case nah dikarenakan saya tidak mempunyai show case jadi saya menyiasatinya membuatnya itu dadakan jadi ada pembeli ya baru saya bikinkan jadi menurut saya kekurangannya cuma itu saja dan itu pun bisa saya siasati nah mungkin cukup itu saja yang bisa saya share ke teman-teman tentang strategi atau salah satu strategi penjualan minuman kekinian kalaupun teman-teman punya masukan yang lain monggo kita sharing di kolom komentar ya hitung-hitung belajar bersamalah dalam berwirausaha khususnya dalam bidang minuman kekinian oke terima kasih sudah mampir di channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax